musik 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 what's up guys? welcome back 2019 hari ini sabtu kita udah beres-beres banyak banget motor sebelum lebaran silau banget ya silau ya golden hour nih ngeri hari ini gue mau ngebahas soal Fat Bob dari komen-komen di youtube ada yang DM juga pengen kita ngebahas soal Fat Bob, emang selama ini gue belum pernah ngebahas soal Fat Bob M8 nah kali ini, ini salah satu motor favorit gue so, kita cek Fat Bob M8 let's go sub indo by all dem things now i just need a conversation Your attitude is really knocking to my patients I go and scream the middle fit for contemplation Bitch you really did, I trip my shit wide open like you Jason Don't like to run, don't need a shit if I embrace it Let me get over, you can see what you'll be facing It's really hard for me to get the confirmation But you haven't held a phone like you'd be sitting on vacation My brother with me popping pills, we zoning out Yeah, I understand my state of mind That's why it's so impossible for me to lose my head Who knows my fucking craft here I get too busy cause I know what I'm about, bitch Things getting tricky, my emotions moving out Oh shit, you really thought we gonna be cooler Now we should've thought about this shit when you ignore my fucking mouth, eh Now all them James daily fucking run my head Damn, it was fucking... Seharusnya gue pengen bikin gimmick hari ini Cuman gue udah gak kehabisan gimmick, son Bingung gue Harusnya Ai, ini ada yang shootingin Ai ini lebih cocok dari gimmick, boss Muka lo aneh soalnya Yeay, genteng tuh mulut So, guys Ini banyak yang minta Fat Bob kemarin ini Banyak yang DM gue juga Banyak yang komen di Youtube minta Fat Bob M8 So, ini salah satu motor favorit gue Seperti tadi gue bilang Very simple, dan anannya simple Dan kebetulan warnanya juga menarik menurut gue Ini warnanya kayak broken white Tapi bukan solid, bukan metallic, tapi ini doff warnanya So, ini Fat Bob M8 2018 Dan warnanya very simple, gue suka Gak terlalu neko-neko Gak terlalu neko-neko Tapi sangat nyaman dipake Kita mulai dari depan, son Karena basicnya sudah upside down Untuk bagian depan, ya gak ada yang berubah sih sebenernya Hanya yang gue ganti tuh bannya Nah, bannya ini kalau yang standarnya itu kan Dia kayak ban pacul ya Agak kasar bannya Dan menurut gue itu licin Dual purpose lah ya Dual purpose, jadi menurut gue Lebih baik diganti Jadi, ban ini gue pake madseller Ukurannya 140, 16 Terus yang untuk yang belakang Gue pake 216 Nah, motor ini sebenernya Lu nanti deh, nanti deh Nanti kalau gue nyalain pasti lu tau Oke, untuk bagian riser Kita bergaya club style juga Gue pake kraus Krausnya yang 10 inch Pake fat bar-nya yang FM fly bar-nya yang Warna hitam Yang 2 inch Jadi total kurang lebih 12 inch Grip affon standar Sorry kok, jelasin dulu 2 inch itu tebelnya ini No, no, no Jadi gini Kalau kita ngomong FM fly bar Bagian sininya tetap 1 inch Karena kan semua switch ignition Semua diameternya 1 inch Oke Kenapa gue ngomong fat bar? Karena bagian tengahnya itu 125 Kayak motor trail gitu ya Jadi untuk disini nih Gue selalu menyediakan kraus itu yang memang diameter riser Clam risernya itu yang 125 Jadi gue pengennya tuh gue pasanginnya yang 125 nih Untuk bagian tengahnya Karena apa? Supaya motornya keliatannya lebih keker Kayaknya lebih Steady lah gitu kan Oke Untuk grip Gue pake affon Ini levernya yang modelnya Two finger only nih Jadi kita nariknya hanya Dua jari aja cukup Tuh Dua jari cukup Ini bukan gue patahin loh Ini bukan gue patahin Emang modelnya seperti itu Ini lo bisa cari Ini gue pake whiplash Dari whiplash Emang datengnya udah seperti ini Menurut gue sih nyaman Karena Kita kan kadang gak perlu Pake tiga jari atau empat jari Untuk narik kopling Dan koplingnya ini menurut gue Cukup enteng Karena gue sudah pasang pengenteng kopling Dari AIM Yang sebelah sini gue pake yang AIM yang anti slip Sebelah kanannya gue pake yang memang AIM yang untuk meringankan Reduce dia punya kopling Dan itu very proper menurut gue Oke Untuk sand Sand juga sebenernya standar Ini masih keliatan standar Cuman ininya LED nih bro Ini LED Ini custom dynamics Kalau lu nyalain Sand Dia seperti ini Keren 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 Ini dia jadi kayak Apa namanya Daylight DRL ya DRL Gitu Kita pasangin lamp Apa Kita pasangin lamp lagi Ini gue pasangin Tas trash in Lucu nih ya tapi Emang ini Ini kita bisa taruh kunci Oke Iya kan Ini taruh dompet Handphone disini Kalau misalkan lu Emang suka bawa barang Daripada lu bawa tas Menurut gue Ini pas Berapaan kok harganya beginian Wah gue lupa ya Lupa ya Sejutaan ya Oh oke Sejuta setengah kalau gak salah Untuk tas trash in ini Worth it lah Iya Terus udah gitu Ini barang-barangnya kebanyakan Trash in Ini dari trash in Point cover trash in Foot packnya dari trash in Belakang juga trash in Kenal pot Seperti biasa TBR Shorty 2 in 1 Yang black Custom crash bar Ini kita bikinin custom crash bar Udah gitu Nah untuk seat Sebenernya Kalau misalkan lu gak mau ganti pun Gak apa-apa Karena basicnya si Fat Bob ini Seatnya sudah memang Bentuknya seperti ini Cuman Bisa lu bikin Single seat Belakangnya bisa dicopot Nah kalau yang ini Dia lebih Agak lebih tinggi aja Jadi untuk bagian Pinggang lu Pantat lu Lebih nahan Dia lebih nahan Nah ini saddle man Step up to Yang diamond cut Terus udah gitu Untuk air breeder Gue pake Gue pake Ini Screaming Eagle Yang modelnya cone Seperti ini Jadi gak terlalu besar Kalau untuk yang M8 Terus udah gitu Apalagi ya Sebenernya sih Kreatornya Motornya standar Gak yang terlalu Kayak gimana-gimana Point cover pake trash in Point cover trash in Oke Point cover trash in Nah Apalagi Ini 4 nomor belakang nih Ah iya Kok biasanya kan Dia kayak ada Undertale-nya gini Biasanya ada Disini kan Ada apa sih kita ngomongnya Kayak gitu Undertale apa sih Kok Undertale Bukan skid plate juga Apa ya namanya Pokoknya fendernya Apa Iya 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 Untuk Mudguard 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 Dia ada disini Lalu plat nomor ada disini Karena To be honest Gue kurang suka juga Nah Dia kan Dia nge bracketnya Di bagian ini Ini bekas Dua Di arm ya dia Dia di arm nih Dua lobang ini Yang megang tuh ke belakang Mudguardnya dia Mudah 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 Oke Itu kita take off Kita beresin Nah sendnya Seharusnya ada disini nih Kiri kanan Kiri kanan Kita copot Kita bikin lebih Simple Minimalis Kita pake cycle vision Nah ini cycle vision Untuk license plate Lalu Ada lampunya Wih sedar Ini untuk rem Untuk rem Lalu sendnya pun disini Gitu bro Ya Banyak yang suka Terus udah gitu Kalau gue sih Karena emang mau ngilangin mudguardnya This is the best choice Untuk lo Pasang license plate Kalau enggak Jeda antara fender Dengan ban itu terlalu tinggi Fitmentnya gak enak Fitmentnya menurut gue Kurang enak Kenapa lebih lebar ya son Belahangnya Cokok banget sih Belahangnya pake 200 Clean tapi Jadi gue Lebih Aslinya 180 Standarnya Bannya 180 Kenapa gue pasangin 200 Karena Muat Emang fit Bisa dipake Bisa pake Ban 200 Oke Itu Nah Kita nyalain suaranya Ini Sengaja gue Kita syutingnya kali ini Di luar Supaya Suaranya Kalian bisa denger Bener Conthras Jadi Mereka Memudian Tujuk Jaman Yang Tujuk Tujuk Mati Training z kite suaranya gak bisa slow ya idlenya aja udah kayak gitu jadi gini motor ini kita sudah ganti cam C skip jadi kita pakai 475G nah G nya itu dari gear jadi ada yang 475C ada yang 475G kalau C nya itu chain kalau G nya itu gear jadi kenapa kita pakai gear dia lebih tahan lama untuk perputaran cam nya juga stroke nya lebih kuat daripada lu pakai chain ini udah diganti cam C skip berikut dengan oil pump adjustable push rod sama tapet nya semua udah diganti push rod nya jadi bisa diputar seperti yang lu bisa lihat nih kita waktu itu sempat seperti biasa terima kasih buat mas Gareng waktu itu yang setting yang tuning yang install pun semua mas Gareng kita sempat dyno juga disana nih kayak disini kita dyno kelihatannya tuh aduh very powerful banget ini motor gue pernah test ride jadi waktu itu gue pulang dari gue sendiri yang bawa dari mas Gareng pulang ke garasi itu gue yang test ride langsung kencangnya sih minta ampun sih untuk motor sekecil ini ya seharusnya sih iya tapi kalau yang pasti yang pernah gue rasain begitu gue buka gas nya itu pantatnya kemana-mana esot semua dia pantatnya kemana-mana jadi ya kita harus hati-hati lah bawa motor ini ini lumayan kencang sebenarnya gak sampai hampir 100 hp kalau gak salah hampir 100 hp nanti gue kasih lihat tadi kan udah gue kasih lihat dyno nya nanti gue kasih lihat hasilnya kita mau test ride? bebas sih mau test ride? tapi sebelum itu kita ngobrol kayak biasa lah apa tuh? abis berapa? abis berapa harus bacain boleh kayaknya kali ini dibacain boleh sih karena gak terlalu banyak ya oke kalau misalkan ngomong abis berapa untuk Fat Bob ini karena basic nya motornya udah keren jadi menurut gue tuh gak terlalu banyak sih ya untuk Krauss Racer ini 12 juta Flybar nya 3 juta 15 juta nalpot TBR yang hitam 17,5 juta terus seat 10,5 juta untuk ini baru M8 kurang lebih 12 juta untuk yang ini ya Screaming Eagle OEM Harley Davidson crash bar bikin 4,5 juta terus udah gitu food pack depan belakang kurang lebih lu habis 7 juta terus udah gitu ban ban depan belakang pake mad seller kurang lebih 8 juta terus udah gitu nah disini son satu lagi karena motornya tadi gue udah bilang udah gue ganti cam chest kit dan motornya gue jadi kenceng motornya kan basic nya 1,1,4 derby cover nya thank you thank you dari Ramstock gue dibikinin 1,1,4 R hey guys 1,1,4 R ngeri Ramstock dari Thailand ya kok ya 1,1,4 racing jadi ya asik Ramstock Thailand he's a good friend of mine namanya his name is Off gue juga bingung sih kenapa namanya Off off nya bener-bener O F F sama kayak I kan dik D I C K gitu loh kok so you guys you should check IG nya Ramstock R U N S T O C K Ramstock itu di Thailand semuanya it's all about performance keren-keren banget motor-motornya mereka kita sering ngobrol juga suka sharing, tukar pikiran so kita test right? boleh oke Dud minta tolong buka ya bukain Dud Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton